Selat Muria Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah selat yang ada di Jawa Tengah? Dahulu selat itu bernama Selat Muria. Selat Muria merupakan selat yang pernah ada dan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini dulunya merupakan daerah perdagangan yang ramai dekan kota-kota perdagangan Seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwono. Secara geografis, selat Muria saat ini termasuk dalam dataran non-struktural utama yang berarti bahwa diperkirakan pada suatu masa di masa lalu daerah tersebut merupakan lautan. Pada selat Muria terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Muria. Pada masanya, di tepian selat Muria terdapat pelabuhan-pelabuhan perdagangan dengan berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwono, dan beras dari pedalaman Jawa dan Pulau Muria. Selain itu, keberadaan selat tersebut juga menjadikan kawasan selat Muria sebagai lokasi galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal Jukung Jawa yang terbuat dari kayu jati yang banyak ditemukan di Pegunungan Kendeng. Pada tahun 1650, tujuh selat ini mengalami pendangkalan akibat dari endapan fluvial dari sungai-sungai yang bermuara di selat Muria seperti Sungai Serang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi mengakibatkan pendangkalan sehingga selat tersebut tidak dapat dilalui kapal-kapal besar. Sisa dari selat Muria dapat dilihat dari sebuah sungai bernama Kalilondo yang membentang dari Juwono di sebelah timur hingga ke Tanjung di sebelah barat. Beberapa sungai juga terbentuk dari bekas selat Muria seperti Sungai Silu Gunggo yang melintasi wilayah Kabupaten Pati. Di daerah ini sering ditemukan bangkai-bangkai perahu, kapal, dan meriam yang menjadi bukti adanya selat di daerah ini. Selain itu, daerah yang dulunya merupakan selat Muria ini sering dilanda banjir saat musim hujan.